Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Awliya Ramadhan Su'aidi dari SMP Negeri 2 Tandaan Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah Keledai Luqmanul Hakim dan Sang Putra Suat Tuhan, Luqman berkata Wahai anakku, terus berusahalah untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan dunia Terus berusahalah hingga kau mencapai puncak kebaikan Jangan pedulikan omongan orang lain Karena tidak akan pernah ada cara untuk memuaskan hati dan pikiran mereka Tidak akan ada juga jalan untuk memuaskan dan melegakan semua orang Itulah fakta hidup Di tengah banyak orang dengan kepentingannya masing-masing Mari kita buktikan Kata Luqman sambil menarik lali kekang keledainya Awalnya Luqman menaiki punggung keledai Sedangkan sang anak disuruhnya untuk berjalan sambil memegang tali keledainya Benar saja tak lama kemudian orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan mulai memberikan komentar Pasian sekali anak kecil itu Orang tuanya duduk dengan nyaman di atas keledai Jangan ia berjalan menuntun keledai Mendengar komentar orang-orang di jalan Luqman pun berkata kepada anaknya Wahai anakku Dengarkanlah apapun yang mereka patahkan tentang kita Setelah berkata seperti itu Luqman pun meminta anaknya untuk bertukar posisi dengannya Sekarang anaknya naik di atas kemudian keledai Sedangkan Luqman berjalan memegang tali keledai Setelah perjalanan mereka dilanjutkan Orang-orang pun kembali memberikan komentar terhadap pelaku mereka Sungguh anak kecil yang egois Masa orang tuanya disuruh berjalan Sedangkan ia dengan nyaman duduk di atas punggung keledai Sungguh anak yang egois dan dungu Begitulah komentar orang-orang Setelah mendengar komentar orang Kembali Luqman berkata kepada anaknya Wahai anakku Dengarkanlah sekali lagi apa yang mereka patahkan tentang kita Lalu Luqman mengajak anaknya untuk naik ke atas punggung keledai Sekarang mereka berdua sama-sama naik atas punggung keledai yang terlihat kecil dan kurus tersebut Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Lalu di tengah perjalanan Orang-orang kembali memberikan komentar terhadap pelaku Luqman dan sang anak Apa mereka tidak memiliki belas kasih bagi keledai itu Keledai itu terlihat kurus dan kecil sekali Kenapa dinaiki berdua Cuma bapak dan anak yang egois Begitulah komentar orang-orang yang jahat terhadap Luqman dan sang anak Kembali Luqman berkata kepada anaknya Dengarkanlah apa saja yang mereka katakan tentang kita Biarkan jangan terlalu diambil pusing anakku Setelah berkata seperti itu Luqman meminta anaknya untuk turun dari punggung keledai Mereka berdua sama-sama berjalan sambil menuntun keledai Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Dan kembali bertemu dengan orang-orang Yang memiliki pemikiran masing-masing Terhadap berlaku Luqman dan sang anak Orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan Juga memberikan komentar Tunggu anak dan bapak yang bodoh Kenapa mereka berdua tidak naik di atas punggung keledai saja Agar perjalanan mereka tidak berlaku Atau sang anak lain dia Naikkan di atas punggung keledai Biar sang bapak yang menuntun keledai Tunggu bapak dan anak yang bodoh Begitulah komentar orang-orang Kembali Luqman berkata kepada anaknya Anakku Kau dengar sendiri bukan Apapun yang mereka katakan tentang kita Apapun pandangan mereka tentang kita Perilaku kita dari awal semuanya salah di mata mereka Tidak ada yang benar Begitulah kata Luqman kepada sang anak Nah kesimpulan dari kita ini adalah Dalam hidup kita harus memiliki prinsip dan tujuan yang tegar Dan juga kita harus tegas kepada semua orang Jangan terlalu ambil pusing omongan orang lain Saya harap kalian memiliki pandangan masing-masing Terhadap kisah Luqman dan sang anak Demikianlah kisah saya tentang Keledai Luqman Hakim dan Sang Putra Saya Awliya Rabadadu Su'aibi Mohon pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih